10 Fakta Avengers Infinity War SUGOOORNNNN Ohayoo Selamat pagi teman-teman Yang baru saja mandi Atau belum mandi Seperti saya ini Dan juga konnichiwa untuk teman-teman yang mungkin nonton Siang, sore, atau malam Hari ini kita mau ngomongin apa ya Hari ini kita mau ngomongin Tentang 10 Fakta Dari trailer-nya Infinity War Trailer-nya keren banget Yang parodi Rokok sih Nontonlah parodi trailer Avengers Infinity War Ada saya jadi Spider-Man Dan saya jadi Black Widow Terima kasih Debut pertama kamu itu ya? Betul Debut pertama kamu menghancurkan imajemu ya? Benar sekali, RIP image RIP image Yang penting bisa menghibur fans semua ya Demi fans semua LIT 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 Gimana jogetan kamu? Gimana? Gini Gimana sih? Satu Dua Tiga Empat Lima Iya betul sekali Iya Oke balik lagi ngomongin itu dong Apa namanya? 10 Fakta Fakta Avengers Infinity War Jujur saya ini adalah Marvel fanboy Karena memang Kita kan di bawah Disney Jadi memang wajib Dan memang Filmnya banget Sumpah banget Civil War saya suka banget Terus yang Spider-Man Homecoming Yang baru-baru juga Thor Thor itu keren banget Yang Rakan-Narok itu Lucu malah ya Lucu malah Padahal trailer-nya kayak serius banget Tapi terlihat Sangat menghibur dari awal Sampai akhir Very good job Eh by the way Teman-teman sadar gak sih Kalau dengerin kita ini Kalau kalian pakai earphone Atau headset Ampun Ada bunyi Kalo kalian dengerin kita pakai headset Kita tuh ada di sebelah kanan dan kiri kalian loh Coba deh Coba deh Dengerin sini Aku di sebelah kanan kalian Aku di sebelah kiri kalian Hehehe Kok jadi horor Iya Gitu Eh balik lagi dong Kita sering banget off topic ya Malum ya Gak apa-apa ya Sama juga anak remaja Masih labi Gimana gimana Ya begitu Jadi yang pertama ini Aku bakal bahas tentang vision Vision Yang sakit mata itu ya Yang sakit mata Aku pikir vision orang India Orang India Cuma nyala Iya Di trailer itu dia berubah jadi manusia ya Iya betul Jadi Kok bisa begitu Iya kita gak pernah liat kan Vision dalam bentuk manusia Nah jadi ada yang bikin-bikin teori Dan ada yang menerka-nerka juga nih Konspirasi teori Konspirasi teori Ada yang bilang Wah Wah kayaknya si vision ini punya kekuatan baru New ability New ability yang bisa bikin dia jadi Berubah wujud jadi manusia Ah Tapi Ada juga yang bilang Wah Jan-Jan ini Kekuatannya si Scarlet Witch itu Oh Scarlet Witch kan juga Bisa magic-magic gitu ya Iya bisa magic-magic gitu Jangan-jangan ini perbuatannya Scarlet Witch Biar dia bisa melihat vision Sakan-akan vision itu manusia Ah Aku pikir ini Apa namanya Karena infinity Jam digitalnya kan Diambil tuh sama Si Thanos Makanya dia jadi manusia Enggak sih Karena kan waktu Di trailer juga Ketika dia berwujud manusia Masih ada kuning-kuning Ah iya Benar-benar Benar-benar Kira-kira kenapa ya Kenapa ya Kalau Kamu lebih kemana Lebih ke arah vision punya ability baru Atau lebih Ke arah Scarlet Witch punya Kalau aku sih kayaknya Ability baru sih Iya Kayaknya ya Soalnya kayak Buat apa lagi di kamar tidur Scarlet Witch menggunakan kekuatannya Seperti dia manusia Iya Tapi yang jelas Sepertinya Kisah cinta Antara vision dan Scarlet Witch Mulai berbuah Iya betul Awalnya kan di Civil War doang kan Si apa namanya Vision mulai-mulai Dekat-dekat Si apa namanya Scarlet Witch Akhirnya Cie jadi Yan Cie Gak penting ya Kita Cie informen film Iyan 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 Next Nah yang kedua Lanjut ke fakta ke nomor dua Yes Nah ini tuh ada Thor Udah Thor oke Thor Jadi Thor ini tuh lagi ada di pesawat ruang Luar Pesawat Luar angkasa Pesawat luar angkasa Luar angkasa Jadi Banyak yang bilang Wah Thor ngapain di pesawat ruang angkasa Kan memang sebelumnya Waktu yang di akhir Thor Kan meledakan planetnya Iya Kemudian dia masuk pesawat ruang angkasa Bukan yang itu emang Bukan yang itu Jadi penampilan pesawatnya tuh Berbeda banget sama yang terakhir Dia kabur dari si tempat ininya Rumahnya Planetnya itu Iya planetnya itu Apa namanya planetnya lupa Lupa ya Apa ya namanya Ah Asgard Asgard benar-benar Jadi Ada yang bilang Wah itu jalan-jalan pesawatnya Guardian of Galaxy Bisa jadi Kan di endingnya juga dibilangkan Yang Who the hell are you Iya terus ada Scene Ada Guardian of the Galaxy Kayak gitu Jadi banyak yang bilang Apa sih Thor mau bikin Palu baru tuh disana Kayak gitu Banyak yang Berspekulasi lah Bukan kalau spekulasi saya adalah Mungkin Thor ini Kan terakhir di endingnya Kan dia ketemu Di apa Guardian Galaxy Bukan Di endingnya Thor Ragnarok Kan dia ketemu Oh iya iya Dan kemudian Itu kan kapalnya Thanos Mungkin pesawat dia Diancuriin sama Thanos Kemudian si Thor Terbampar Di planet lain Kemudian diselamatkan oleh si Guardian of the Galaxy Mungkin ya Bisa 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 Karena aku sempet lihat tuh Ada preview-preview Komik itu Komiknya Marvel Ceritanya itu Si Thor ini diselamatkan Sama Guardian of the Galaxy Oh ada versinya juga Ada universe nya juga Kemungkinan besar sih Karena memang Mereka serius banget Untuk mengadaptasi Cerita-cerita yang paling menarik Di komiknya Iya bener Jadi kalau misalnya Kalian penasaran Bingung kira-kira kayak gimana Harus nonton di filmnya nanti Kita gak dibayar Untuk mempromosikan Iya bener Tapi karena kita Satu perusahaan Sama aja Dan emang bagus Dan emang bagus Gak bohong Bagusan ini dibandingkan Iya begitulah ya Katanya ya Ini pendapat pribadi Boleh dong Iya soalnya Abis Karena Thor sama Justice League Itu gak beda jauh ya Ininya keluarnya Malah waktu itu Saya nontonnya Sama Fajr Sama Wiki Kita nontonnya maraton Abis nonton Justice League Nonton Thor Itu kayak Oh kentara banget Bener 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 Jadi ada yang bilang Ih kok bosan ya Nonton ini Tapi ada juga yang bilang Wah seru nih nonton Justice League Tapi itu emang Selera lah ya Jadi emang Ada yang berpendapat Yang itu lebih bagus Yang ini lebih bagus Lagi kalau pengen Ngeliat Superman sama Batman berantem Gak usah Nonton bioskop Langsung aja main AOP AOP Wah gimana ya Iya kan Bisa lah ya Bisa 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 Ada Joker Sekarang Batman Wah Lanjut Yang ketiga Yang ketiga itu ada Spider-Man dengan kostum barunya Ini keren banget Spider-Man dengan kostum Iron Spider Lid 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 banget Lid Luar biasa Iya jadi Kan di Spider-Man yang homecoming itu Nonton kan Nonton Itu tuh Si Parker Yang Spider-Man ini Peter Parker Itu tuh ditawarin Mau masuk Avenger gak Sama Tony Stark Si Iron Man Cuman ternyata Di endingnya itu Si Parker-nya nolak Gak mau join dulu Sama Avengers Dengan alasan Mungkin Pengen ini dulu Apa Adaptasi dulu lah Karena terlalu cepat gitu Masih muda juga Masih Mau nyelesaikan ke sekolah Iya kayak gitu lah Soalnya kayaknya Ceritanya dia masih SMA gitu kan Masih SMA ya Eh 14 ya 15 tahun ya Segitu lah aja kayak gitu Jadi emang Kalau anak masih muda itu Emang Kalau ketemu transisi Itu serem banget sih Maksudnya Transisi kehidupan Maksudnya dia dari manusia biasa Maksudnya bukan manusia biasa sih Dari mahasiswa Eh mahasiswa Siswa biasa Terus jadi superhero Itu pasti kaget ya Iya betul Kaget banget Justru kan sebenarnya Ceritanya Spider-Man Homecoming Ceritanya si Spider-Man Homecoming adalah Pendewasaannya si Peter Parker kan Dari yang Awalnya Dapat kostum Kemudian dia Seenaknya Dan mencoba Mencari-cari penjahat Penjahat malah dicari-cari Sampai akhirnya Dia di akhir cerita Menjadi lebih dewasa Sadar gitu Malah menolak Untuk Jadi emang Gak cuman buat Spider-Man doang ya Tapi kita juga tuh ya Kalau misalnya kita Ketemu sama suatu peristiwa Yang mungkin menyulitkan Kehidupan kita gitu Kalau kita bisa ngelewati masalah itu Kita jadi lebih dewasa Dan lebih bijaksana aja Dalam berperilaku Jadi masalah itu sebenarnya Jangan ditakutin Tapi kita coba hadapi Supaya kita bisa menjadi Orang yang lebih baik lagi Luar biasa Jangan ditakutin Iya luar biasa Iya gitu Nah karena Keren banget nih acaranya Ada pasangan-pasangan gitu ya Iya wah luar biasa Harus di-share deh acara-sare Iya nih Wah luar biasa Pagi buat temen-temen yang peduli nih Atau temen-temen yang lain tuh Pengen biar temennya jadi lebih positif Udah share aja video kita Wah luar biasa Ya gitu Jadi Jadi Karena kita lihat si Spider-Man Homecoming-nya itu Homecoming Si Peter-nya itu nolak Si Tony Stark Buat jadi Avenger Akhirnya di ending tuh ada Tony Stark ngirimin kostum baru Nah ternyata sekarang di Infinity War Spider-Man Pakai kostum barunya itu Apakah itu menjadi Suatu kesepakatan Dia untuk join sama Avengers Karena dia Pakai kostum baru Atau mungkin Karena emang dia terdesak aja gitu Harus pakai kostumnya Kalau menurut saya sih Karena terdesak Soalnya Musuh yang dilawan kan di Infinity War bukan musuh-musuh biasa Iya kuat banget ya Ini Thanos Salah satu musuh terkuat di Marvel Universe Iya 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 Bener 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 Sangat sulit di kalahkan Next Ya begitulah ya Selanjutnya ada ini Penampakan kostum Iron Man Hookbuster Ah iya 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 Tapi ini bukan pertama kalinya sebenarnya Iya sih Waktu di film Iron Man 3 atau 2 ya Iron 1 Iya jadi emang Iron Man tuh punya banyak macam kostum Orang kaya Orang kaya Jadi bereksperimen sama kostum Salah satunya ini Hookbuster Yang bikin si Bruce Si Bruce Bruce Banner Bruce Banner Iya Oh iya Bukannya yang bikin tetap Iron Tetap si Tony Stark Tony Stark Tapi ini dibantuin sama Bruce Banner Oh berarti sudah upgrade-an lagi nih Bukan Hookbuster biasa ini Iya Kayak gitu Karena sebenarnya di Iron Man sebelumnya juga Dia pernah pakai Hookbuster Untuk ngelawan si Hulek Ya bener Tapi kalah Hulek tuh lebih kuat Oh iya 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 sih Nah jadi banyak Kalau aku sendiri sih bertanya-tanya Kok ada Hookbuster Ngapain ya Mungkin bisa jadi Hookbuster ini dipakai Buat ngelawan si Thanos Karena kan ada tuh di scene awal Iron Man nya tuh dipukul Sama Thanos Puk kebrak Kayak gitu Atau mungkin di dalamnya si Hulkbuster adalah Hook Bukan si Hulk Kalau Hulk kan ceritanya kan dia bodoh kan Iya sih Gak bisa mengendarai mesin Mungkin si Bruce Banner Soalnya kan di film Thor kan Si Hulk Gak bisa berubah lagi kan Takut berubah kan Iya Mungkin si Bruce Banner Dia takut berubah jadi Hulk Akhirnya dia pakai Hulkbuster Siapa tahu Oh bisa jadi Itu akan jadi keren banget Tapi ceritanya Wah saya akan anjuin ke Om Waitaka Kiki Iya Tapi terakhir kan Waita Waikiki Terakhir tuh Akhirnya dia tetap berubah jadi Hulk Iya iya Mungkin setelah itu Dia gak berubah lagi jadi manusia Gak tahu deh Gak tahu deh pokoknya Jadi manusia sih di trailernya Dan kabar buruknya sebenarnya Gak tahu kabar buruk apa kabar baik ya Infinity War ini dibagi jadi dua bagian Wah Tapi kan katanya Dia belajar dari kesalahan-kesalahan film lain ya Katanya Saya dapat bocuran dari teman-teman Yang kerja di Disney Mereka sudah buat sebis Sebagaimana mungkin Sudah belajar dari kesalahan-kesalahan Dari film-film lain Kalau bikin dua part Akan dibikin menarik banget gitu Soalnya Ada yang beberapa part Tapi kentang kan kayak Film Twilight ya Iya iya Itu kan kentang gitu Dibagi tiga part apa dua part Oh iya ada ini Dibagi dua part Kayak drama bersambung Jadi kayak kentang gitu Kayak udah lupa Iya 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 Sama sama Apa Apa yang terjadi Kemudian Tiba-tiba kita ada di tengah cerita Benar sih Mudah-mudahan Tapi saya percaya Disney Marvel Akan We'll do a good job Iya we'll do a good job Good job Iya begitulah Kita percaya lah Marvel Karena kualitas film-filmnya juga Semuanya oke-oke banget Kayak gitu World Breaker Komik gitu Katanya yang bisa ngalahin Thanos ini Si Hook Oh gitu Katanya Sampai hampir Menghancurkan dunia Bumi Eh iya bumi Menghancur bumi Saking kuatnya kayak gitu Tapi mungkin Pada saat itu Kayak apa namanya Film Dragon Ball Dragon Ball Kalau berantem Planet hancur aja Jadi overpowered Karena memang Kalau cerita-cerita Superhero Memang selalu Kan selalu musuhnya Harus lebih kuat lagi Lebih kuat lagi Kayak Dragon Ball Udah turun-temurun Udah anaknya Anaknya makin lama Makin kuat Sekali berantem Planet meledak Iya sih ya Luar biasa Dragon Ball Itu susahnya Bikin superhero tuh Seperti itu Iya sih Dan menurut aku Keren banget Mereka bisa bikin Sampai karakter-karakter Sekeren itu Luar biasa Lanjut Lanjut Tadi masih Tentang Iron Hook Buster Ya Kartanya bisa jadi Mungkin itu Pake buat ngalahin Karena Bisa membantu buat Melukai Si Thanos ini Kayak gitu Tapi selanjutnya Si Thanos Belum mendapatkan Semua Infinity War Karena kan Di trailer sih Baru kelihatan 2 Itu lumayan spoiler juga sih Jadi udah Ya udah tau deh Tapi kan kita jadinya Gak tau tuh Empat lagi tuh kemana Karena dia harus Iya dia harus Ngumpulin Enam Batu Infinity itu Jadi Di sini Empat Katanya di sini Juga ada Oh di sini Oh Tapi kita Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Gitu Jarinya Gimana Dia ke Tessy dong Hahaha Kau tau Tessy gak sih Batu Aki Maafkan saya Saya tau Tidak ada kesadaran saya Tuh banget ya Lanjut Ya seperti itu Nah Fakta selanjutnya Itu ada Black Widow Nah Black Widow jadi Brown day Iya Berubah Pernah Itu saya kaget banget Kenapa Saya Apa ya Kayak Iya Bertanya-tanya saya Karena gak penting Karena Black Widow kan Udah jelas-jelas Warnanya kan merah Di semua film Marvel Tiba-tiba jadi blonde Iya Tapi dia menjadi blonde Atau mungkin Belum di color grading Atau mungkin Dia lupa Ramputnya merah Dulu ya Iya Atau mungkin Ada kejadian Atau mungkin Dia lagi main film Sama orang lain Tapi ramputnya Harus warna gitu Jadi Terpaksa syuting Infinity War Jadi belum Emang gak ada Wig Benar juga ya Bisa jadi Jadi Atau Oh setel Karena semuanya Level up Iron Man Jadi Iron Spider Kemudian Ada Hulkbuster Mungkin Dia Gak tau mau upgrade Berubah jadi Super Saiyan Super Saiyan Jadi Black Widow Super Saiyan Tau gak Tau gak Super Saiyan Luar biasa Iya Teori saya Diterima Keren banget Teori saya Saya harusnya Jadi script writer Daripada Marvel Marvel Iya Begitu Jadi mungkin aja Dia bosen Sama rambut merah Ah udah ah Gue pengen keliatan Lebih cantik Udah ah Ke salon Blonde Jadinya Gitu Bisa jadi Tapi mungkin Sangat tidak penting Luar biasa Udah apa Gak main soundboard Iya nih Ya ampun Lucu juga Iya jadi mungkin Apa mungkin Ada makna Dari rambut Blondainya itu Kita gak tau ya Mudah-mudahan Punya maksud yang Jelas ya Iya Bener Punya alasan yang jelas Gak cuma Gara-gara dia bosen Iya Iya Bener Saya kan sangat kesel Sih Iya lah ya Tapi Oh iya Tapi kalau misalnya Menurut Nican 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 Menurut Nican Itu lebih Bagusan Rambut merah Apa Rambut blonde Saya lebih suka Dia Pakai rambut merah Rambut merah Karena memang Sudah terbiasa Saya Saya bukan Tipe orang yang Suka Perubahan Yang Kaget Signifikan ya Atau saya Orangnya kurang Bisa Adaptasi Lebih suka Yang original Betul Aku juga sih Lebih suka Lihat dia Rambut merah Karena itu Mungkin udah jadi Identitas yang Ciri khas banget Si Black Widow Tapi kalau di komik Black Widow Rambutnya warna apa Aku belum pernah Lihat sih Di komik Iya sih Emang dia Dia tuh kekuatannya Apa sebenarnya Black Widow Mungkin ini Bisa melemahkan Melembutkan hatinya Huk Oh iya Mungkin Black Widow Dia kekuatannya Bisa hidup Sebagai seorang Widow Seorang Ganda Tapi tetap Bertahan hidup Itu hebat loh Iya sih Bener Tanpa Harus bergantung Sama laki-laki Iya Mandiri Kuat Independen Gimana Gimana Kalau menurut fans Lebih suka Black Widow Rambut merah Rambut pirang Atau mungkin Kalian Mau kasih tau juga Kita Black Widow Kekuatannya Ini Nechan Tapi untung Rambutnya Apa namanya Jadi blonde Bukan Jadi Kembang-kembang Soalnya dia bisa jadi Flowerido Ganda kembang Maaf ya fam Semoga kalian Tidak Kesal Mendengar Hal yang tadi Rip jokes Oh my god Rip jokes Lanjut Ya kita lanjutkan Saja ya Nah ini Ada penampilan Yang berubah juga Dari salah satu Hero nya Itu Captain America Oh iya Jadi berewok kan Iya Kalau dulu Captain America Pake shield Sekarang udah punya shield Dia pakenya Wak doyok Wak doyok Captain America ini Lagi dalam persembunyian Karena jadi burunan Iya Betul Betul Tapi Sedihnya Dia jadi Udah gak punya shield Karena dipercayain Waktu berantem Sama Iron Man kan Bener Selanjutnya Ada Tentang Captain America Di situ ada scene Dia berantem Jadi lari-larian Sama Black Panther Oh yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang belum aja Di koko Keren sih Iya Yang kertas semua Black Panther nya Harimau beneran Kayak gitu Nah itu tuh Ada adegan juga Black Panther Eh Black Panther Captain America Bantuin berantem Tapi tanpa shield Ada Belum Ada kelatan Masa sih Ada kelatan Di situ Gak ada Dan aku taunya Dia tuh Kan ada Ada yang nganggap Si Black Panther Berantem Berantem Dapat dari T'Challa T'Challa Jadi nama Black Panther Ti T'Challa 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 Makan kami Makan kami Dan Si Wakanda Ini Kotanya Si Black Panther Adalah penghasil Vibranium Iya betul Vibranium adalah Metal terkuat Terkuat Yang digunakan Untuk menggunakan Yang dipakai Untuk Bikin shield Kapten Amerika Yang dulu Akhirnya Dibikin shield lagi Kayaknya Jadi wah Dapat shield baru Luar biasa Akan jadi apa Ini Mudah-mudahan Shieldnya Berarti ini Shield 2.0 Mungkin shieldnya Banyak upgradeannya Ada wifi Bisa kayak fidget spinner Yang muter Jumlah tau Jam sekarang Kalau gak ada wifi Belum update Jadi bisa upgrade Otomatis Jam tangan Ada wifi Handphone Ada wifi Masa shield Gak ada wifi Jadi kan Kalau lagi pada Ngumpul-ngumpul Gitu Passwordnya apa Kapten Kapten Passwordnya apa Ternyata Yang lagi ngumpul-ngumpul Lagi numpang wifi Numpang wifi Luar biasa Bukannya perang Ya ampun Luar biasa Kalau kita bikin film Pasti ngaco banget Iya nih Yaudah lah ya Gak apa-apa yang penting Semoga tetap menghibur Para fans Amin Selanjutnya Nah ini tentang Thanos Jadi Thanos itu Seperti yang tadi Nican udah bilang Nican bilang tadi Udah ada dua Udah ada dua Nah jadi Di Infinity Gauntletnya itu Namanya Infinity Gauntlet Si sarung tangannya Oh apa yang namanya Doompice Doompice Iya jadi namanya Infinity Gauntlet Itu udah punya Dua batu Infinity itu Nah tadinya kan cuma satu Warna ungu Itu dia curi dari Guardian of the Galaxy Oh iya yang pertama Nah sekarang dia dapat lagi Yang kedua Yang kedua itu Batu Biru Dan itu tuh terakhir kita lihat Di film Thor Di Asgard Yang diambil sama Loki Nah itu batu yang di Orang ada juga adikannya si Loki Menyerahkan Tesserak kepada Thanos Tesserak Tesserak Kali ini Sungguh aku takkan peduli Aku tak sanggup lagi Jalani cinta Baiklah Suara saya falis ya Iya sudah cukup lah Sudah Iya begitu Jadi Entah kenapa Loki Malah Ngasih batu itu Ke Thanos Entah karena dia Mungkin lagi pura-pura Baik sama Thanos Atau emang dia mengkhianati Bangsanya lagi Iya Loki kan memang Apa namanya Sifatnya tuh Apa namanya Licik Iya licik Dan yang penting Dia bisa bertahan hidup Iya betul betul Survival Belitinya tinggi banget Iya survival Intinya Wah Tapi rasanya kurang seru Kalau Thanos tidak mendapatkan Semua Infinity Stone Iya sih Tapi Tapi Thanos Menurut gue masih ada Sisi baiknya Ada adegan yang Dia pake Infinity Dia pasang Tesseraknya Infinity Lawan Iron Man Tapi dia mukanya pake Tangan kenan Ya kan Pas-pas-pas ada sisi baiknya dong Coba lah diomongin Baik-baik Berarti dia takut pecah Si batu akiknya Baru itu Ya ampun Bener juga Bener juga Terus buat apa dipake Kan itu cuman buat Ngumpulin powernya doang Bukan buat Nonjok tuk Oh gitu Emang iya Gatau Sopet toy Lanjut Ya begitu Yang selanjutnya Itu ada ini Pasukan yang banyak banget Ikutan ngelawan Thanos Itu tuh Wakanda Yang dari Wakanda Jadi Keliatan tuh Itu kayaknya Bakal ada dua perang Di film ini Karena yang pertama itu Kan mereka pada Berburu gitu Ke Wakanda Cari Infinity Stone Yang disana Nah tapi tuh Ada juga adegan Yang mana Para hero nya Sampai berjatuh-jatuhan gitu Itu tapi Background nya beda gitu Oh Kayak di planet lain gitu ya Iya kayak di planet lain Mungkin di planet Yang pertama kali muncul di trailer Yang warna merah itu Emang itu bukan bumi ya Kayaknya itu bukan bumi deh Mars Atau mungkin universe lain Mungkin universe lain Karena mungkin takut membahayakan Para manusia kali Bisa jadi Soalnya kan kalau di film Thor gitu Bumi cuma salah satu Apa Universe gitu kan Iya Sedangkan ada Asgard Ada apa-apa Bisa jadi ya Jadi Kayaknya sih Kemungkinan dari scene itu Bisa kita lihat Kayaknya bakal ada dua war Yang war Wakanda Sama war yang paling gedenya gitu Seperti itu Patut kita tunggu-tunggu Apa yang akan terjadi Lanjut Selanjutnya Iya terakhir Nah yang ini Tentang Thor juga lagi Di scene paling terakhir Jadi ini berurutan Thor ketemu sama Guardian of the Galaxy Yes Yang itu Who the hell are you Oh my god Kemudian ada Groot-groot termaja I am Groot I am Groot I am Groot Gimana kita Kita buat Apa namanya Edisi April Mob Oh iya tapi ngomongnya tetep I am Groot 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 Waduh Langsung padang dislike Waduh I am Groot I am Groot Tapi ya Satu menit boleh lah ya Ya begitu Jadi Thor ini tuh Mungkin Kayak yang tadi Dibilang Awal-awal gitu Mungkin diselamatin Sama Guardian of the Galaxy Makanya ketika Mungkin lagi terluka Kemudian diselamatin Selamat ya Aduh terima kasih Sama Rip jokes Rip jokes Iya begitu Jadi mungkin Lagi diselamatkan Makanya si Thor itu kaget Nanya Siapa kalian Sama Sama Mungkin dia baru bangun Baru siuman Sama 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 Oke itu dia Sepuluh Fakta-fakta menarik Tentang trailer-nya Infinity War Mudah-mudahan belum terbasi ya Iya Iya Kalian pasti Apa namanya Udah nonton Udah agak lama Iya Tapi masih booming banget Karena dia Yang nonton udah ratusan juta Bener-bener Sampai trending nomor satu Bahkan katanya Di seluruh dunia Iya bener-bener Luar biasa Mungkin di Asgard juga Mungkin Enggak sih Enggak mungkin Asgard kan gak punya Iya Tapi Asgard itu bukan planet Apa ya Orang-orangnya Asgard Wih Dia nonton banget Thor Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Oke 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 Dari semua karakter Marvel Infinity War Kamu paling suka siapa? Kalau aku sih mungkin Black Widow ya Kenapa? Karena Black Widow tuh Menunjukin dia gak harus Punya kekuatan super Buat jadi hero Wah keren 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 Bener Kalau Nican gimana? Kalau saya sebenernya Spider-Man Tapi karena kamu ngomong begitu Jadi pengen Black Widow juga Biar sama-sama keren Saya juga Biar sama-sama keren Tapi saya pengen suka memang Spider-Man sih Karena memang Saya dari dulu Dari kecil juga suka Suka sama karakternya Si Peter Parker Dan Menurut gue Versi Spider-Man versinya Marvel Disney ini Sangat Fun banget Dan Bener-bener sesuai dengan Karakter aslinya Gitu Tapi balik lagi ke Si karakternya Si Black Widow Setelah kamu ngomong gitu Aku jadi engeh Oh iya ya Black Widow kan gak Tidak punya banyak kekuatan Tapi dia berlatih Beneran diri gitu kan Bener Mungkin itu bisa Kita refleksikan Kepada diri kita sendiri juga Bahwa Sebenernya untuk jadi Seorang hero Atau superhero Tidak perlu punya kekuatan Tidak perlu Menyelamatkan dunia Tapi jangan Berbuat hal-hal yang kecil Ke temen kita Bener-bener Ke orang tua kita Membuat mereka bahagia Juga bisa Membuat kita menjadi Seorang superhero Atau seorang hero Dengan cara berbagi kasih Wah itu sangat-sangat luar biasa guys Luar biasa Keren banget Oke lah Teman-teman Tulis di komen bawah Superhero apa Yang paling kalian suka Perlu harus dari Marvel Apa Dari Oh bebas sih Kita gak akan memaksa kalian Untuk Jadi Karena kita Suka Marvel Kalian juga harus suka Marvel Jadi tulis Superhero apa Aja Dari anime apa Atau dari film apa Tulis Paling suka kalian tuh Superhero apa Tulis di komen bawah ya Dan alasannya ya Jangan cuma Itu juga Superhero Batman Ada alasannya kenapa Seperti tadi kita menjelaskan Gitu teman-teman Terima kasih Sudah Mendengarkan kita Dari Tadi Pagi hari Sampai sekarang Sudah Pagi Sudah pagi Baik lah Semoga kalian gak bosen-bosen Buat dengerin kita Dan Semoga kalian terhibur Sama Obrolan kita hari ini Yeay Kalau gitu Jangan lupa tersenyum Sampai ketemu besok Bye-bye Janik Jangan lupa tersenyum Jangan lupa tersenyum Jangan lupa tersenyum Jangan lupa tersenyum